Kelelawar hijau jelit 5. Angin topan bagaikan sebuah dinding baja yang tak berwujud mengulung ke arah depan kawanan iblis itu tergencat di atas atap rumah dan pada menjerit kesakitan. Kepercayaan lem kongpak terhadap diri sendiri semakin bertambah, ia sambut datangnya serangan itu dengan jurus ke-6 dari ilmu payung sengkala tersebut. Suatu benturan yang mahadasyat dan menggetarkan seluruh angkasa kembali meledak memecahkan kesunyian, sebagian ujung dari bangunan itu segera roboh dan hancur, sedang tubuh ketua dari perkumpulan bulu hijau itu terlempar jatuh ke dalam halaman. Lem kongpak sangat menguatirkan keselamatan manusia tembaga itu apalagi setelah dilihatnya setengah harian lamanya orang itu sama sekali tak berkutik. Menurut anggapannya manusia tembaga itu kalau bukan si tamu angin dan guntur lem kong liu pastilah si jago yang suka pelancongan lu yit beng, atau kalau tidak dialas siorang tembaga yang memiliki payung sengkala. Tetapi kemungkinan terakhir tak mungkin terjadi sebab tenaga dalam yang dimiliki orang itu sangat tinggi dan lihai sedikit pun tak ada di bawah kekuatan kakek ombak menggulung. Menjadi tak mungkin kalau ia sampai menderita kekalahan di tangan liuk maopang cu. Sementara itu kakek ombak menggulung sudah bangkit dari tempat duduknya dan meloncat ke atas atap rumah. Lem kongpak tiada kesempatan untuk menemui jago lihai ini lagi. Ia gerakan tubuhnya mendekati cerobong asap dan segera cabut keluar manusia tembaga itu lalu dibawa kabur. Setelah keluar dari markas besar perkumpulan liuk maopang, ia baru merasakan bahwa manusia tembaga itu enteng sekali, hatinya jadi amat terperanjat, pikirnya. Seseorang bila mengenakan seperangkat pakaian tembaga paling sedikit beratnya akan mencapai 150 kati, kenapa berat manusia tembaga ini begitu enteng? Ia segera berhenti dan memeriksa manusia tembaga itu dengan lebih seksama, mendadak ia berseru kaget ternyata bagian kepala dari orang tembaga itu sudah retak sedang isinya kosong melumpong. Lem kongpak jadi terjeblos hatinya bagaikan diguyur sebaskom air dingin ia berdiri termangu-mangu. Bukankah manusia tembaga itu telah jatuh tak sadarkan diri ketika dibanting oleh liuk maopang cu hingga menancap di dalam cerobong asap itu kenapa sekarang mendadak bisa lenyap tak berbekas? Lagi pula walaupun cerobong asap itu besar, tak mungkin seseorang bisa melewati tempat itu, lewat manakah manusia tembaga itu meloloskan diri. Tapi sejenak kemudian lem kongpak telah mengetahui duduknya perkara bagi seorang jago lihai yang sudah tinggi ilmunya kepandayan menyusutkan tulang bukanlah termasuk suatu hal yang aneh. Jelas manusia tembaga itu sudah menggunakan ilmu menyusut tulang untuk ngeloyor pergi lewat cerobong asap. Lalu siapakah manusia tembaga itu apakah hayahnya si tamu angin geledek lem kong liu tenaga dalam yang dimilikinya jelas sudah peroleh kemunduran yang amat banyak bila dibandingkan dengan keadaan dulu, apa sebabnya bisa begitu? Mendadak lem kongpak teringat akan sesuatu ia masih ingat ketika untuk pertama kalinya ia menelanjin somber usia 10 ribu tahun kemudian duduk bersemedi, mendadak dirasakannya ada segulung aliran hawa panas menyusup ke dalam tubuhnya, ketika ia selesai bersemedi ditemuinya seorang manusia tembaga sedang melarikan diri lewat jendela ia baru tahu kalau manusia tembaga itulah yang telah menyempurnakan dirinya. Lagi pula ia temukan langkah kaki manusia tembaga itu amat gontai seolah-olah tubuhnya akan roboh bila terhembus angin, tanda itu jelas menunjukkan bila kekuatan tubuhnya mengalami pengurangan yang amat besar. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia bergumam seorang diri. Ditinjau dari hal ini jelaslah sudah bahwa manusia tembaga itu kalau bukan ayah tentulah guruku Xiaoye Ausian Seng Lu Yit Bing. Mendadak terdengar suara hirup pikuk berkumandang datang dari tempat kejauhan, disusul seseorang berteriak keras. Cepat lihat manusia tembaga itu berada di sini, kita harus menangkapnya hidup, hidup. Lam Kong Pak terkejut, ketika ia menoleh ke arah mana berasalnya suara itu tampaklah ibunya San Hon Xiang, Xiang Hang Tai, Pek Ligong sepasang manusia jelek dari Hietian, si malaikat raksasa serta ketiga orang gadis itu sedang memburu datang. Dalam waktu singkat Lam Kong Pak merasakan hatinya bergolak keras, ia sudah mengambil keputusan untuk berkelana seorang diri hingga perkumpulan Liok Maopang Musnah dan ketiga orang manusia tembaga itu ditemukan, tentu saja ia tak ingin menjumpai beberapa orang itu dengan wajah aslinya. Berhadapan muka dengan ibu kantungnya sendiri tanpa berani mengakuinya tanpa terasa ia mengucurkan air mati sedih tapi siapa yang bisa menyelami perasaannya saat itu. Terlihatlah ketiga orang darah muda itu sangat gembira, seakan-akan mereka telah menemukan sesuatu yang menyenangkan hati, seru mereka hampir berbareng kali ini jangan biarkan dia lolos dari cengkeraman kita. Diam-diam Lam Kong Pak mendengus walaupun ia tahu ketiga orang gadis itu menaruh kesalahpahaman terhadap dirinya, tapi ia menganggap cinta mereka terhadap dirinya kurang kokoh, sebab perkenalan di antara mereka toh sudah cukup mendalam mengapa mereka masih percaya dengan fitnahan orang. Pokoknya peduli menghadapi kejadian macam apapun sepantasnya kalau mereka hadapi dan selidiki dengan hati tenang dan tanpa emosi, bila ternyata ia memang bersalah, rasanya belum terlambat kalau mereka baru cekcok. Karena itulah hawa amarahnya segera berkobar dia ingin memberi sedikit pelajaran terhadap mereka bertiga. Sementara itu beberapa orang itu telah mengepung dirinya rapat-rapat, semua orang bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, rupanya mereka khawatir kalau dirinya berhasil meloloskan diri. Terdengar Sanhons yang menegur. Beberapa kali kau telah unjukkan diri, tapi setiap kali tak berani menemui orang dengan wajah aslimu, sebenarnya apa sebabnya? Lemkong Pak tak berani menjawab, karena sekalipun ia sudah ganti suaranya namun ibunya tentu akan kenal dirinya. Menurut dugaan dari aku si pencuri tua, ujar Pek Ligong pula. Kalau kau bukan Lemkong Liu pastilah Lurit Beng, apakah kau masih akan meneruskan penyaruanmu itu? Lemkong Pak ada mulut sukar berbicara ia tetap membungkam diam seribu bahasa titik. Xiang Hang Cai menghela napas dan ikut berbicara. Lam Kong Hang sejak kau menemui bencana banyak bencana hebat melanda dunia persilatan perkumpulan Liok Ma Opang punya ambisi besar untuk merajai seluruh kolong langit, dan sekarang muncul pula kakek ombak menggulung yang hampir boleh dikata tiada tandingannya. Lemkong Hang dengan cita-citamu yang luhur serta budimu yang tebal, setidak-tidaknya kau tentu akan mencampuri urusan ini bukan agar kaum iblis gagal untuk mewujudkan harapannya. Lemkong Pak tetap tidak menjawab ataupun bergerak tindak tanduknya ini segera menggelikan hati ketiga orang gadis itu, tanpa terasa mereka tertawa cekikikan. Apa yang mesti kalian tertawakan tegur Xiang Hang Cai, bagaimana yang terjadi hari ini kita harus menahan dirinya, kita jangan biarkan ia lolos lagi dari tangan kita. Sekarang kita kurang orang itu dalam dua lapis lingkaran, kita harus bekerja secara erat untuk meringkus dirinya, kata San Hon Xiang pula. San Hon Xiang seru pek, Keligong kalau begitu biarlah kau yang beri komando kita akan turun tangan secara berbareng. Dalam pada itu Lemkong Pak sedang mengawasi ketiga orang darah muda itu. Tiba-tiba ia perdengarkan suara tertawanya yang aneh dan menyeramkan. Kawanan jago lihai itu jadi tertegun dan tak habis mengerti, gelak tertawa orang itu penuh dengan napsu membunuh, seolah-olah seseorang yang sedang melampiaskan hawa amarah. Sebetulnya siapakah kau bentak San Hon Xiang kembali, jelas kau bukan seorang bisubukan. Suasana hening dan sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, Lemkong tak tetap membungkam dalam seribu bahasa. Serbu akhirnya perempuan itu memberi komando. Sembilan orang jago lihai berbareng menerjang ke depan, mereka tidak melancarkan pukulan udara kosong sebaliknya melakukan pertarungan jarak cepat, serentak mereka menerjang ke sisi tubuh Lemkong Pak. Sedari tadi si anak muda ini sudah bikin persiapan, ia mendengus dingin, dengan suatu gerakan yang amat cepat hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata ia terobos ke muka dan mendekati tubuh ketiga orang darah muda itu. Plook-plook-plook-plook tiga buah gaplokan nyaring dilancarkan, tipik kiri ketiga orang gadis itu seketika membengkak besar dan mundur ke belakang sejauh tiga langkah dengan sempoyongan. Sedang Lemkong Pak sendiri telah berdiri pada jarak empat tombak dari kalangan. Gerakan apakah itu bukan saja angkatan yang lebih tua dibikin tertegun, bahkan ketiga orang gadis yang tertera gaplok pun sama-sama berdiri terbelalak dengan mulut melongot. Mereka tak habis mengerti dengan care apakah dirinya ditampar. Lemkong Pak tertawa seram, sehabis memerseni satu tamparan ke pipi tiga orang gadis itu, ia putar badan dan segera berlalu. Sembilan orang jago lihai itu hanya bisa saling berpandangan dengan mulut melongot, begitu lihai ilmu silat yang dimiliki orang ini sehingga tak seorang pun yang sempat menyaksikan dengan gerakan apakah ketiga orang gadis itu diserang. Jangan dikata menampar andai kata manusia tembaga itu ada maksud membunuh mereka bertiga pun bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit. Sementara itu setelah Lemkong Pak menggaplok ketiga orang gadis itu, dadanya terasa jauh lebih lega. Perjalanan segera dilakukan dengan sangat cepat. Suatu ketika mendadak ia temukan sesosok bayangan manusia yang hitam hangus sedang bergerak di hadapannya. Satu ingatan segera berkelebat di dalam benaknya, hampir saja ia berseru tertahan, pikirnya. Orang itu pastilah manusia tembaga yang terjerumus ke dalam cerobong asap, dilihat dari badannya yang hitam dan hangus, jelas dugaanku tak berakal salah lagi. Tanda petik. Ia segera percepat larinya mengejar ke depan tampak gerakan tubuh orang yang hitam hangus itu makin lama semakin cepat, sedikit pun tidak menunjukkan tanda kalau ia sedang terluka. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tepi sebuah sungai kecil rupanya orang yang hitam hangus itu telah mengetahui bahwa Lemkong Pak sedang mengentil di belakangnya, ia tak pernah berpaling bahkan wajahnya kelihatan bertambah cemas. Mendadak dari tengah semak belukar di tepi sungai itu meluncur keluar sebuah sampan kecil, seorang pria berusia pertengahan dengan memakai topi yang lebar sambil mendayung sampannya bersenandung lantang. Siang menyeberang sungai malam menyeberang sungai. Dua orang menyeberang seorang yang sampai. Tiga arah menghadap air satu arah menghadap langit. Raja akhirat di istana lima tertawa terbahak-bahak. Orang yang hangus hitam itu tertegun kemudian mendengus dan segera loncat naik ke atas sampan tersebut. Walaupun sungai itu kecil, luasnya mencapai 350 tombak, jago bulim yang bagaimana lihai pun sukar untuk meloncati tempat itu sekaligus, apalagi airnya dalam dan alirannya sangat deras. Dari syair lagu yang dinyanyikan orang dalam sampan itu, Lemkong Pak merasa suatu gelagat yang tak berberes tapi disebabkan topi lebar yang dikenakan olehnya terlalu rendah hingga menutupi hampir seluruh wajahnya, sulitlah bagi pemuda itu untuk melihat jelas raut mukanya. Kedatangan Lemkong Pak terlambat satu langkah, ketika ia tiba di situ tampaklah sampan kecil itu sudah meluncur ke tengah sungai mengikuti aliran yang deras, terpaksa si anak muda itu harus melakukan pengejaran di sepanjang tepi sungai itu. Terdengar orang yang berada di atas sampan itu kembali bersenandung. Malam menyeberangi sungai, siang menyeberangi sungai. Dua orang menyeberang seorang hidup. Satu arah menghadap langit, tiga penjuru menghadap air. Raja akhirat mati sekarat karena kegelian. Kembali orang yang hangus hitam itu mendengu seolah-olah ia sama sekali tidak ambil terduli atas peringatan dari orang itu. Ketika sampan kecil itu mencapai tengah sungai mendadak pendayung itu berkata, harap serahkan uang rongkos perahu ini. Orang hitam hangus itu merogoh sakunya, namun tiada benda apapun yang dimilikinya maka ia menjawab. Lain kali pasti akan kubayar rongkos tersebut. Tolong tanya berapa besar rongkosnya? Seratus tahil perak untuk satu kali penyeberangan setengah pun tak boleh kurang lagi pula tak ada jaman untuk main hutang. Kalau kau tak ada uang untuk membayar rongkos dan tiada benda berharga sebagai tanggungan terpaksa aku persilahkan dirimu untuk mencebur ke sungai. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu ia segera mengerahkan tenaga dalamnya dan membalik sampan kecil tadi sehingga mereka berdua bersama-sama tercebur ke dalam air. Lam Kong Pak jadi amat terperanjat menyaksikan kejadian itu sedari tadi ia sudah kenali pendayung sampan itu sebagai si melayang di atas air matai, sedangkan siapakah pria hitam hangus itu sama sekali tak terlihat olehnya. Tanpa berpikir panjang si anak muda itu segera menceburkan diri ke dalam sungai dan menjelang ke dasar air, tampaklah orang yang hitam hangus itu sedang melangsungkan pertempuran yang amat sengit melawan si melayang di atas air matai. Posisinya waktu itu sudah jelas terlihat. Matai yang dipersenjatai senjata garpu berhasil menguasai keadaan dan duduk di atas angin. Lam Kong Pak kuatir kalau orang yang hitam hangus itu terluka cepat-cepat ia berenang mendekati kedua orang yang sedang bertempur itu. Sungguh hebat kepandayan matai di dasar air, dari gerakan air yang agak keras ia segera menyadari bahwa ada seseorang sedang mendekati ke arah nja, ia segera berpaling. Ketika mengetahui bahwa orang yang sedang mendekati dirinya adalah seorang manusia tembaga ia jadi amat terperanjat buru-buru ia lepaskan cairan hitam bagaikan tinta yang disemburkan ikan cumi-cumi untuk menutup pandangan di sekeliling sana. Dalam sekejap metode daerah seluas sepuluh tombak di sekeliling tempat itu berubah jadi hitam pekat, Lam Kong Pak tahu bahwa orang itu hendak melarikan diri buru-buru ia menyusup keluar dari permukaan. Siapa tahu kali ini dia telah tertipu, di atas permukaan sama sekali tiada bayangan manusia, menanti ia menyelam lagi ke dasar sungai tinta hitam itu telah buyar tapi bayangan tubuh orang yang hitam hangus serta matai telah lenyap tak berbekas. Apa boleh buat terpaksa Lam Kong Pak munculkan kembali dari dalam air, di tepi sungai dia mencari suatu tempat yang tersembunyi dan melepaskan baju tembaga. Serta pakaian yang dikenakan olehnya untuk dijemur di atas batu cadas. Mendadak dari sisi tepi suagai berkumandang suara pembicaraan manusia. Cepat lihat di situ ada orang sedang mandi, seluruh pakaiannya telah dilepaskan semua. Oha manusia tembaga sambung orang lain sambil berteriak. Coba lihat pakaian tembaganya telah dilepaskan. Dari nada suara itu Lam Kong Pak kenal sebagai suara dari pek lih yang, ia jadi amat gelisah, tidak sempat memakai baju lagi. Dia sambar baju tembaga serta pakaian sendiri lalu menceburkan diri ke dalam sungai dan menyelam ke dasar air. Kurang lebih satu li ia berenang kemudian baru muncul kembali di atas permukaan, di situ bayangan ketiga orang gadis tadi sudah tidak kelihatan lagi, dengan hati kesal bercampur murung pemuda itu segera berenang ke tepi pantai. Kali ini ia tak berani telanjang bulat lagi, dengan masih tetap mengenakan baju tembaga ia jemur pakaiannya di atas batu. Mendadak dari sekitar tempat itu berkumandang datang suara pembicaraan manusia, Lam Kong Pak segera menyusup ke dalam celah-celah batu. Terdengar salah seorang di antaranya sedang berkata, To'aya di sini masih ada sebuah paha ayam, sekerat daging panggang serta delapan biji bakpao, entah bagaimana baiknya untuk dibagi? Jaya sakit perut yang baru saja menyerang dirimu apakah sudah sembuh atau belum? Dari pembicaraan tersebut Lam Kong Pak segera kenali mereka sebagai Hetian Siang Chou sepasang manusia jelek dari Hetian. Sudah baik, sudah sembuh, terdengari Heksim Wangwe menyahut dengan suara panik, sekarang aku bisa makan makanan apapun. Kalau memang begitu paha ayam serta daging panggang itu biarlah jaya saja yang makan. Apa jadi To'aya cuma mau makan bakpao keras belaka? A'ai, kita berdua sudah berkumpul hampir setengah abad lamanya, apakah kau masih tidak jelas dengan wataku selamanya aku selalu mengalah kepada orang lain? Aku lebih rela menyiksa diri sendiri daripada membuat sahabat jadi menderita. Oh Oh To'aya sungguh tak nyana kalau kau punya hati walas seperti Buddha, kalau memang kau ada maksud demikian seandainya ku tolak permintaanmu itu, rasanya tindakanku ini agak kurang hormat terhadap dirimu baiklah biar ku terima saja keinginanmu itu. Selesai berkata, terdengarlah suara orang mengunyah makanan dan ditelan ke dalam perut. Suasana heniak untuk beberapa saat lamanya, mendadak terdengar Wangwe berhati hitam berteriak keras. To'aya, kau, kau apa yang kau makan? Bukankah paha ayam serta daging panggang itu telah aku serahkan kepadamu, tentu saja yang kau makan adalah bakpau keras. Tidak benar. To'aya kalau yang kau makan adalah bakpau keras kenapa di dalam ada isi dagingnya? Ehem tidak salah di dalam bakpau keras ini memang ada isinya, sudah setengah harian aku makan belum kurasakan juga. Aha, mungkin pelayan rumah makan sudah salah mengambil. Mendengar sampai di situ tanpa terasa lemkong pak gelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya. Dua orang manusia ini, yang satu lebih lihai daripada yang lain, sungguh luar biasa mendadak terdengar Wangwe berhati hitam berteriak lagi. Ahah, tidak benar. Masa di dalam bakpau keras terdapat daging tiga macam, terdapat daging ayam dan daging babi itu toh bukan bakpau keras? Wahah, wahah, kau mencurang. Jaya sahut si catatan mati dan hidup, lebih baik kau terima nasib saja, itu toh atas pilihanmu sendiri karenanya janganlahkah salahkan diriku. Sementara itu lemkong pak sudah ganti pakaian, diam-diam dianaik ke tepi sungai. Terdengar suara ribut sepasang manusia jelek dari heitian itu kian lama kian bertambah ramai ia angkat bau dan segera berlalu dari situ. Ketika itu dia pun merasa agak lapar, sementara pemuda itu sedang mencari sedikit makanan untuk menangsal perutnya mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dihadapannya. Ketajaman metal lemkong pak pada saat ini sudah jauh berbeda dengan keadaan dulu, terutama sekali di siang hari yang cerah ia sanggup memandang pemandangan yang berada puluhan lijauhnya sekilas. Pemuda itu segera teringat kembali akan nasibnya yang jadi begini jelek dan musti terluntah-luntah seorang diri dalam bulan. Kesemuanya ini adalah hadiah dari Xiaohong, teringat perbuatan dayang itu, napsu membunuh segera berkobar di dalam dadanya, dengan cepat tubuhnya melesat ke depan melakukan pengejaran. Setelah melewati sebuah tikungan bukit, tampak iah Xiaohong sedang berdiri di bawah sebuah pohon besar bersama seorang pria berkerudung kain hitam. Lonte yang tak tahu malu maki lemkong pak di dalam hati. Rupanya pria berkerudung itu bukan lain adalah Sumaing, sekarang ia telah mengadakan hubungan gelap dengan Xiaohong. Menyaksikan tingkah lakunya itu, diam-diam lemkong pak merasa penasaran bagi diri Chiu Chien Chien, ia tahu moral Sumaing sudah bejat, apabila ia sampai bergaul terlalu dengan Chiu Chien Chien maka akhirnya gadis itu pasti akan mengalami akhir yang tragis. Dalam pada itu terdengar Xiaohong sedang berkata, Aku, aku, aku telah menyerahkan tubuhku kepadamu, lagi pula, lagi pula aku masih seorang perawan suci. Sumaing tertawa enteng, sambil langkat bahu selanya, Eeei, eeei, tak usah bohong, aku Sumaing bukanlah. Bocah cilik yang barusan muncul di dalam dunia persilatan betulkah kau masih perawan atau tidak? Rasanya hati kecilmu jauh lebih jelas daripada aku sendiri. Xiaohong ternyata cerdik dan pandai melihat gelagat, melihat si anak muda itu jauh lebih licik daripada dirinya, Ia segera berseru kembali. Apakah, apakah kau tidak melihat darah di atas pembaringan itu? Aku, aku toh benar-benar masih perawan. Berbicara sampai di situ, kepalanya sengaja ditundukan dengan tersipu-sipu lagaknya macam gadis perawan yang merasa amat jengah. Kontan Sumaing tertawa dingin. Huuuh lebih baik kau tak usah mempergunakan siasat lapuk semacam itu, kau anggap aku tidak mengerti dengan siasat macam begitu cairan darah di atas pembaringan itu toh hasil dari persiapanmu sebelumnya, bukankah kau telah sebarkan bubuk warna marah di situ? HMMM kau anggap dengan siasat seperti itu maka aku lantas bisa tertipu. Tanda tanya. Sekujur badan Xiaohong segera gemetar keras. Aku, aku, aku memang sudah di, diperkosa oleh Liu Hao Xiang. Bisiknya kemudian. Liu Hao Xiang di atas seorang pendekar sejati dari golongan kaum lurus masa dia pun melakukan perbuatan semacam ini. Betul dia telah mencampurkan obat perangsang ke dalam arak yang disuguhkan kepadaku dalam keadaan tidak sadar aku telah diperkosanya secara brutal. Tanda petik. Lam Kong Pak jadi teramat gelusar mendengar fitnahan itu, saking tak tahannya ia sampai menggigit bibirnya kencang-kencang belum sempat ia munculkan diri mendadak dari balik batu cadas meloncat keluar sesosok bayangan manusia yang kecil ramping sambil bertolak pinggang, bentaknya penuh kemarahan. Sumaing apa yang hendak kau katakan sekarang? Orang itu bukan lain adalah Ciu Kelen-Kelen, wajahnya masih tertutup oleh kain kerudung. Sekujur badan Sumaing gemetar keras ketika melihat kehadiran perempuan itu cepat katanya. Kebetulan saja aku bertemu dengan perempuan ini, bermain-main dengan dia toh tak ada salahnya bukan apa sih ruginya bagimu. Ciu Kelen-Kelen semakin naik pitam kembali teriak Nia. Titik 2 Sumpah setiamu masih mendengung di sisi teling aku apakah kau telah melupakannya? Heheheheh, aku suka main perempuan tetap main perempuan, kau ini manusia macam apa terus terangku beritahukan kepadamu. Karena tertarik oleh selaput perawanmu itu maka aku suka bermain beberapa kali dengan dirimu bicara sesungguhnya. Huhuh coba cermin dulu raut wajahmu yang jelek itu kalau bukan perawan. Ihm tak usah ya ah. Berbicara sampai di situ ia segera peluk tubuh Siawhang dan mencium pipinya, Siawhang ayuh kita pergi, dia mengajak. Sekujur badan Ciu Kelen-Kelen gemetar keras, rasa benci dan kesalnya bercampur aduk di dalam hati. Setelah gelagapan setengah harian lamanya ia baru memaki. Anjing bajingan, aku menyesal tidak mendengarkan nasihat dari lemkong pak kau kau lebih bejat daripada. Seekor anjing, aku akan beradu jiwa dengan dirimu, sambil berkata tubuhnya segera menerjang ke arah Siawhang pemuda itu segera berseru hadiahkan sebuah pukulan baginya, perempuan. Semacam ini betul-betul tak tahu malu. Siawhang dalam pelukan sumaing betul-betul sangat penurut telapak tangannya segera berputar menghajar ke arah batok kepala gadis Shiko itu. Lemkong pak yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat untuk turun tangan sudah tak sempat lagi baginya, kelihatan gadis itu bakal termakan oleh pukulan orang. Dalam pada itu Ciu Klen Klen sendiri sudah tentu tak sedih dirinya terhajar oleh Siawhang, kemudian dengan menghimpun segenap kekuatannya ia balas melancarkan sebuah serangan dengan ilmu Tong Tianit Ciciang. Sumaing tertawa seram telapaknya mendadak berkelebat melancarkan sebuah pukulan dengan ilmu sakti payung sengkala. Angin puyuh menggulung seluruh permukaan, Ciu Klen Klen mendengus berat dan segera terpental sejauh tiga tombak dari tempat es memula untuk kemudian tak berkutik lagi. Sumaing segera tertawa terbahak-bahak sambil menurunkan Siawhang dari bopengannya ia berkata. Siawhang majulah ke situ dan perseni sebuah pukulan lagi ke atas tubuhnya. Engkohing, bisik Siawhang dengan genit, apakah kemudian hari kau pun akan menggunakan kera yang sama untuk menghadapi diriku? Haa 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 haa. Siawhang, jangan pikir yang bukan-bukan, mana kau bisa dibandingkan dengan dirinya kau cantik lagi pula kepandainmu bermain di atas ranjang sangat pintar mana aku tegau untuk membinasakan dirimu. Siawhang mencubit perlahan lengan pemuda itu lalu melangkah maju mentekati tubuh. Perempuan itu, Lam Kong Pak yang bersembunyi di tempat kegelapan tak kuasa menahan diri lagi ia segera berkelebat keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di belakang sumaing tanpa diketahui oleh pemuda itu. Huruf besar B. Arus saja Siawhang ayunkan telapaknya siap mencabut nyawa Chiu Chien Kelen, Lam Kong. Pak telah membentak keras. Tahan. Sumaing amat terperanjat, baru saja ia mau meloncat mundur ke belakang tau-tau sebuah lengan tembagia dari Lam Kong Pak telah mencengkeram jalan darah kelan cinhiat pada bahunya. Siawhang jadi ketakutan setengah mati terutama setelah dilihatnya sumaing jatuh di tangan orang, dia pingin melarikan diri tapi si anak muda itu sudah keburu berkata. Aku akan biarkan dirimu lari satu li lebih dahulu nanti aku akan mengejar dirimu dan mencabut cua anjingmu yang kotor. GRM etar keras sekujur badan Siawhang, serunya terpatah-patah. Aku, aku toh tidak berbuat salah terhadap dirimu, kenapa kau hendak membunuh aku? Ihm apa dosanya Lam Kong Pak dan permusuhan apapula yang terikat antara kau dengan orang itu mengapa kau fitnah dirinya dengan kata-kata yang tak senonoh? Siawhang tundukan kepalanya tidak berbicara sekujur badannya gemetar keras sedang celananya basah kuyuk. Rupanya saking kuat dan ngerinya perempuan ini sampai terkencing-kencing. Suma Ing kembali Lam Kong Pak berkata, untuk sementara waktu aku tak akan mengungkap kembali dosa-dosamu yang telah lampau berbicara mengenai kejadian sekarang ini. Bagaimanakah sikap ciu klen-klen terhadap dirimu kau toh tidak mencintai dirinya, mengapa kau nodai kesucian jah sebagai seorang gadis? Siapakah kau tegur Suma Ing dengan suara berat? Kau mesti tahu bahwa aku Suma Ing bukanlah seorang manusia yang bisa diganggu senaknya. Lam Kong Pak mengubah suaranya jadi dingin dan berat hingga Suma Ing maupun Siawhang berhasil dikelabungi olehnya, sambil tertawa seram jengeknya. Kau tak usah mengajukan pertanyaan yang begitu banyak, cepat jawab dulu pertanian ku. Menangkan dahulu diriku kemudian baru berbicara seru Suma Ing sambil mundur tiga langkah ke belakang. Sekali lagi Lam Kong Pak tertawa seram, gelak tertawa yang penuh mengandung geetaran tenaga dalam membuat semua orang yang hadir di situ jadi terkesiap. Bukannya aku mengibul atau bicara besar, kata si anak muda itu sambil tertawa dingin, meskipun kau telah menjadi anak murid kakek ombak menggulung belum tentu kau sanggup menyambut setengah jurus seranganku. Tanda petik. Setengah jurus Suma Ing mendongak dan tertawa keras, andai kata aku sanggup untuk menerima pukulan itu? Kalau kau mampu berbuat demikian itu, berarti umurmu masih cukup panjang untuk hidup di kolong langit. Kendhati Suma Ing dengan Matu Kepala sendiri telah menyaksikan bahwa manusia tembaga ini berhasil mengalahkan ketua dari perkumpulan Liok Maokpang serta merampas manusia tembaga yang lain dari cerobong asap. Tapi ia tidak percaya kalau dirinya tak mampu menerima setengah jurus pukulan orang. Segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun di dalam tangan, kemudian sambil mementak keras ia lancarkan sebuah pukulan dengan gerakan kuatun keng hie. Lam Kongpak mendengus dingia dia himpun kekuatannya mencapai delapan bagian lalu menyerang dengan jurus kelima dari ilmu sakti payung sengkala. Belah Aam, di tengah ledakan dasyat yang membelah Bumi, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa tubuh Lam Kongpak masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Dalam deugaan si anak muda itu, tubuh Sumaing pasti akan terpukul mencelat sejauh satu tombak lebih, siapa tahu setelah pasir dan debu sirap kembali tampaklah Sumaing masih tetap berdiri di tempat semula, wajahnya kelihatan menunjukkan rasa sesakitan, kaget bercampur heran. Lam Kongpak jadi melongo dan tak habis mengerti, ia percaya pukulan yang dilancarkan dengan mengerahkan tenaga dalam sebesar delapan bagian ini cukup memukul mundur ketua dari partai Liok Moapang hingga sejauh beberapa langkah dengan sendirinya bagi Sumaing sekalipun ia sudah pelajari ilmu kuntun keng hie selama beberapa hari belum tentu mampu bertahan. Sementara itu Sumaing telah tertawa seram ejeknya. Bagaimana aku boleh pergi bukan? Sekalipun Lam Kongpak sangat membenci dirinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, tapi sebagai seorang pria sejati tentu saya ia tak ingin mengingkari janji sendiri, segera bentaknya. Sumaing, aku akan memberikan kesempatan yang terakhir bagimu untuk bertobat, bila mana lain kali kau berbuat kejahatan lagi titik ihe eh titik he eh titik tak usah aku katakan lagi, kau tentu bisa menduga sendiri hukuman apa yang bakal menimpa dirimu. Sumaing tertawa dingin, ia putar badan dan segera kabur dari situ. Tiba-tiba dari balik batu besar berjalan keluar seorang manusia tembaga, sambil tertawa terbahak-bahak pujinya. Hahaha, janji yang telah diucapkan selalu ditepati, kau tidak malu diizebut seorang pria sejati lelaki gagah bagus titik bagus. Terus habis berkata ia lenyap kembali di balik batu. Lam Kong Pak siap mengejar manusia tembaga itu, mendadak ia temukan Xiao Hang masih berada di sekitar situ, sambil tertawa seram tubuhnya segera berkelebat mendekati dirinya. Pada dasarnya Xiao Hang adalah seorang perempuan yang bernyali kecil, selama ini nyalinya sudah pecah karena ketakutan, melihat pemuda itu berjalan mendekati ke arahnya dengan suara gemetar segera ngeknya. Aku mohon kepadamu sedilah kiranya mengampuni jiwaku untuk kali ini saja, di kemudian hari aku. Tanda petik. Lam Kong Pak mendengus dingin. Laksana kilat tangannya berkelebat ke depan berai terdengar Xiao. Hang menjerit ngeri dan mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan, bibirnya yang kecil mungil telah tersambar robek sepanjang tiga cun lebih, hampir saja robek hingga mencapai ke arah telinga. Perempuan anjing maki Lam Kong Pak dengan suara ketus. Kau anggap hanya begini saja lantas lepaskan dirimu. Hang jangan mimpi di siang hari bolong, akanku suruh kau rasakan mati tak bisa hitapun menderita. Sereat kembali Xiao Hang menjerit ngeri suaranya bergema memecahkan kesunyiannya mencekam sekeliling tempat itu, sepasang telinganya kena tersambar dan kutung jadi dua. Dalam wakiu singkat ia telah berubah jadi manusia darah, tubuhnya jatuh terjungkal di atas tanah. Sekali lagi Lam Kong Pak maju menyerang ke depan baru saja ia akan turun tangan keji, mendadak terdengar suara teriakan keras bergema datang, tunggu sebentar. Tampaklah Xiao Clan perlahan-lahan bangkit berdiri, ujarnya kembali. Aku sudah tahu siapakah kau. Tahu atau tidak sama saja artinya sekali salah melangkah selamanya akan menyesal, sekarang kau tentu sudah menyadari bukan. Selama aku orang Shiu Chiu terikat DNM sakit hati itu pasti akan kubalas, seru Chiu Klen-Klen sambil menggertak giginya kencang-kencang, aku bersumpah tak akan melepaskan sumain bajangan anjing ini. Kini aku punya satu permintaan, dapatkah kau kabulkan permintaanku itu, katakanlah. Setelah kubunuh Matin Onanya dalam hati aku merasa amat menyesal peduli apa dosa serta kesalahannya aku berharap agar kau bisa mengampuni jiwanya dan menganggap sebagai usahaku untuk menebus dosa. Baiklah tetapi kalau ia masih tetap berbuat kejahatan dan lain kali sampai bertemu lagi dengan aku. HMM seimbar jiwa anjingnya pasti akan kucabut. Terima kasih atas kebaikan hatimu, sekarang aku baru tahu bahwa kau lah yang benar, tapi segala sesuatunya sudah terlambat, aaaai, aku bukanlah seorang manusia yang takui mati, aku akan gunakan sisa hidupku untuk membalas DNM atas sakit hati yang telah menimpa diriku. Inen membalas DNM aku rasa sukar untuk tewujud, sebab sumaing telah masuk jadi anak murid kakek ombak menggulung, tenaga dalam yang dimilikinya telah berlipat ganda, semoga kau bisa baik-baik menjaga diri, selamat tinggal habis berkata ia putar badan dan berlalu. Dengan mulut membungkam Ciu Klen-Klen hanya bisa melelahkan air mati sambil memandang bayangan punggung Lem Kong Pak lenyap dari panda Ngean, hampir saja ia berteriak keras untuk melampiaskan hawa mangkel yang terkumpul dalam dadanya. Sementara itu Lem Kong Pak setelah tinggalkan Ciu Klen-Klen sambil melanjutkan perjalanan, otaknya berputar terus. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia merasa kemunculan si manusia tembaga itu agak mencurigakan, jangan angan dia. Lem Kong Pak segera menyadari apa yang telah terjadi, pikirnya. Ah 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 benar, tadi suma ing sanggup menyambut delapan bagian pukulan dasyatku, hal. Ini pastilah manusia tembaga itu yang sudah membantu dirinya secara diam-diam dari balik batu, kalau tidak dari mana ia mampu untuk mempertahankan diri. Tapi Lem Kong Pak merasa tidak habis mengerti, mengapa manusia tembaga itu membantu suma ing. Apakah manusia tembaga itu adalah hayahnya Lem Kong Liu kalau benar dia, orang tua itu tentulah merasa tidak tegak melihat kedua orang putranya saling membunuh. Tapi tahukah hayahnya bahwa watak suma ing sudah bejat dan terlalu serius melakukan kejahatan di kolong langit? Sudah lama Lem Kong Pak tak pernah bersantap kenyang setelah melepaskan baju tembaganya ia masuk ke kota ling tai dan menuju ke sebuah rumah makan kecil. Dalam keadaan begini ia berusaha keras untuk menghindari pertemuan fa dengan ketiga orang gadis, karena itu ia tak berani memasuki rumah makan yang agak besar. Baru saja tubuhnya melangkah masuk ke dalam rumah makan itu, mendadak sorot matanya terbentur dengan seseorang, ia jadi kaget buru-buru tubuhnya berputar dan berusaha keluar dari situ. Tapi orang itu sudah keburu menemukan jejaknya, ia segera bangkit berdiri dan mendekati ke arahnya sambil berkata. Xiao Teh tidak pandai mencari pembantu sehingga membuat Lem Kong Heng hampir saja kena dicelakai oleh Xiao Hang. Harap saudara suka kepergianku dari benteng kami ini pun bermaksud untuk menangkap Xiao Hang Dayang Jahanam itu agar bisa dijatuhi hukuman yang setimpal. Lem Kong Pak telah mengetahui bahwa Liu Hao Siang telah tertipu oleh Akali Cik. Ia Uhang segera tanyanya, waktu itu setelah Liu Heng dibikin mabuk olehnya entah apa yang kemudian terjadi. Merah padam selembar wajah Liu Hao Siang setelah sangsi sebentar jawabnya. Sungguh taknya nada yang Jahanam itu adalah seorang perempuan cabul yang tak tahu diri, apa yang kemudian terjadi. Aku rasa Lam Kong Heng tentu bisa menebak sendiri bukan? Lam Kong Pak terkesiap dengan cepat. Dia pun menceritakan tentang kisah pertemuannya dengan Xiao Hang yang berkumpal bersama-sama Suma Ing. Mendengar cerita itu Liu Hao Siang segera berkata. Lam Kong Heng sepantasnya kalau kau bunuh Be Uda cabul yang tak tahu malu itu, selama dia berada bersama-sama Suma Ing tak akan ada perbuatan baik yang bakal diakerjakan. Xiao Teh sudah memberikan sebuah jalan kehidupan baru bagi dirinya, jika dia tidak menyesal dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk bila sampai jatuh kembali ke tanganku aku pasti tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, mendadak Liu Hao Siang buka suara dan berkata kembali. Baru-baru ini aku dengar berita yang mengatakan dalam waktu dekat pihak perkumpulan Liu Ma Opang akan membuka sebuah pertemuan besar manusia siat tembaga, apakah kau sudah mendengar tentang berita tersebut? Pertemuan besar manusia tembaga Serulam Kong Pak Tertegun, Xiao Teh Belum. Pernah mendengar ada orang yang membicarakan tentang persoalan itu, apakah yang disebut sebagai pertemuan besar manusia tembaga itu apakah kau tahu? Bukankah belakangan ini telah muncul tiga orang manusia tembaga? Lagipula ketiga orang manusia tembaga itu merupakan musuh-musuh besar serta bipet bencana bagi pihak perkumpulan bulu hijau? Nah itulah sebabnya pihak mereka segera berpikir untuk menyelenggarakan suatu pertemuan besar antara manusia tembaga yang katanya akan diade akan di tebing To'an Chiang gak di gunung Iho Geo Usan. Aku pikir kemungkinan besar ketua dari perkumpulan Liu Ma Opang serta si kakek ombak menggulung akan menyaruh pula sebagai manusia tembaga untuk menghadiri pertemuan tersebut. Bila waktunya sudah tiba dan lima orang manusia tembaga muncul bersama-sama, siapapun tak akan tahu siapakah pihak lawannya, sampai waktunya terpaksa masing-masing pihak harus mengandaikan kecerdasan serta ilmu silat masing-masing untuk mempertahankan diri. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak lem kongpak, pikir Fah di dalam hati. Seandainya apa yang dia katakan bukan berita isapan jempol belaka maka aku rasa sesungguhnya bukan ketiga orang manusia tembaga itu yang dituju, melainkan kemungkinan besar tujuannya adalah untuk menghadapi aku si manusia tembaga gadungan, karena berpikir demikian, dia lantas berkata, Kapan pertemuan besar manusia tembaga itu akan diiselenggarakan? Tohgah malam bulan 3 tanggal 15 katanya kecuali manusia tembaga, siapapun tidak diperkenankan ikut serta di dalam pertemuan besar itu, barang siapa yang berani melanggar ancamannya adalah hukuman mati. Aku pikir pertemuan itu diiselenggarakan. Bukan lain adalah bermaksud untuk membengkar rahasia yang sesungguhnya dan asal-usul ketiga orang manusia tembaga itu, jika pihak perkumpulan Liok Maopang tidak menyembunyikan kekuatan di sekeliling tempat itu dan melakukan pengeroyokan di saat yang penting pertemuan yang terselenggara kali ini pasti semarak dan ramai sekali, lagi pula kemungkinan besar satu atau dua orang manusia tembaga di antaranya akan ketahuan rahasia asal-usulnya. Lam Kong Pak mengangguk tanda membenarkan ucapan tersebut, sedang dalam hati pikirnya. Tujuan yang terutama dari kakek ombak menggulung menilenggarakan pertemuan besar manusia tembaga kali ini, bukan lain adalah untuk menghadapi akusi manusia tembaga gadungan serta manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala tersebut, dengan diberikannya tantangan secara terbuka ini jelas dibalik ke semuanya itu nanti sudah tersusun suatu rencana busuk, aku harus berjaga-jaga terhadap intrik jahatnya. Lam Kong Heng, apakah kau ada minat untuk ikut pula di dalam pertemuan besar itu tanya Liu Hao Xiang. Sampai waktunya kita bicarakan lagi toh kalau dihitung mulai sekarang waktunya masih ada satu bulan lebih. Lam Kong Heng, tahukah kau sebetulnya adik perempuanku menemui ajalnya di tangan siapa aku tidak berani mempercayai perkataan dari Xiao Hong? Mendengar pertanyaan itu Lam Kong Pak segera menceritakan kisah kejadian yaak sebenarnya ketika itu. Mendengar cerita tersebut, dengan penuh kebencian Liu Hao Xiang segera berkata kembali, selama masih hidup adikku tak dapat hidup sebagai suami istri dengan Lam Kong Heng, setelah mati ia bisa mendapat kehormatan tersebut anggaplah kematiannya tidak sia-sia belaka, cuma saja kata-kata bohong yang diucapkan Xiao Hong sehingga menyebabkan Lam Kong Heng bentrok muka dengan ketiga orang nona lainnya, hal ini sungguh membuat hati orang jadi panas dan benci. Tanda petik. Lam Kong Pak menghela napas panjang. Yang sudah lewat biarkanlah berlalu, aku sudah memandang enteng persoalan macam itu, terutama sekali terhadap kaum wanita dalam hatiku sudah timbul perasaan was-was dan ngeri, mulai sekarang aku hendak menghimpun segenap kekuatan serta pikiran yang kumiliki untuk berusaha menemukan jejak ketiga orang manusia tembaga itu serta berusaha untuk membengkar rahasia asal-usul mereka, setelah itu akan kuajak mereka bekerjasama untuk bersama-sama menyapu bersih perkumpulan Liu Maopang dari muka bumi. Tanda petik. Dengan andaikan kecerdasan serta kepandayan yang dimiliki saudara, aku rasa semua persoalan bisa berjalan dengan lanier, kata Liu Hauss yang kemudian, aku ucapkan selamat kepadamu semoga kau sukses selalu. Nah sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini, aku ada maksud untuk mohon diri terlebih dahulu. I habis berkata pemuda itu berebut membayar kening kemudian berpisahlah kedua orang pemuda tadi. Sebenarnya Lam Kong Pak ada maksud menjumpai ibunya secara diam-diam agar rasa kangen. Orang tua itu terhadap dirinya bisa sedikit terhibur tetapi setelah mendengar kabar. Berita penting dari mulut Liu Hauss yang barusan ia ambil keputus untuk mencari jejak. Ketiga orang manusia tembaga itu terlebih dahulu. Sebab secara lapat-lapat ia telah merasakan bahwa tenaga dalamnya dua kali peroleh kemajuan pesat secara misterius. Ia merasa ada kemungkinan besar hal itu disebabkan dua orang manusia tembaga telah menyumbangkan tenaga dalamnya kepada dia. Dalam keadaan begini tenaga dalam yang dimiliki kedua orang manusia tembaga tersebut pasti akan peroleh kerusakan hebat, dan kemungkinan pula mereka berdua adalah ayahnya serta gurunya. Beberapa waktu kemudian tibalah pemuda itu di tengah gulung Hu Geo Usan setelah tiba di suatu bukit yang sunyi dan terpencil dia segera tukar pakaiannya dengan baju tembaga. Suasana di sekitar tebing tersebut sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun, batu cat AS berserakan di mana-mana pikirnya di dalam hati. Aku sudah hampir beberapa bulan lamanya berputar dan berkeliaran di sekitar gunung Hu Geo Usan, tetapi tebing ini baru kudatangi untuk pertama kalinya, hal ini bukankah menunjukkan pula bahwa luas bukit Hu Geo Usan sebenarnya luar biasa sekali? Sementara dia masih termenung, tiba-tiba tiga sosok cahaya merah yang amat menyilaukan matu berkelebat membungbung di angkasa di bawah sorot cahaya seng suria tampaklah cahaya merah tersebut amat menusuk pandangan. Lam Kong Pak jadi kegirangan bercampur terkejut, rupanya tanpa sengaja ia telah jumpai tiga orang manusia. Tembaga dengan masing-masing mencekal sebuah payung sengkala sedang berdiri tegak dalam posisi segitiga tidak jauh dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar salabah seorang di antara manusia tembaga itu membentak keras, berubah. Ketiga orang manusia tembaga itu segera menggerakkan tubuhnya, dalam waktu singkat. Mereka telah berubah tempit kedudukan walaupun masih berada dalam posisi segitiga. J. Sekilas memandang Lam Kong Pak segera mengetahui bahwa ketiga orang G manusia misterius itu sedang berlatih semacam ilmu barisan yang ampuh ia heran dan tercengang-tercengang karena ketiga orang itu mencekal sebuah payung sengkala payung yang manakah yang asli? Mendadak manusia tembaga tadi membentak kembali dengan suara keras, berubah. Dengan suatu gerakan yang cepat dan sukar dilukiskan dengan kata-kata ketiga orang itu kembali bertukar tempat kedudukan masing-masing, kali ini arah perputaran mereka merupakan kebalikan daripada perputaran yang pertama kali tadi. Dalam hati si anak muda itu kembali berpikir. Mungkinkah mereka bertiga sudah mengetahui kalau kakek ombak menggulung hendak membuka suatu pertemuan besar manusia tembaga satu bulan mendatang dan sekarang mereka berkumpul di sini untuk berlatih semacam ilmu barisan untuk menyongsong kedatangan musuh tangguh. Dalam pada itu setelah ketiga orang manusia tembaga tadi berdiri kaku kurang lebih eh perminum teh lamanya, manusia tembaga yang memberi komando tadi kembali berkata, Harap kalian berdua suka memperhatikan dengan seksama pertukaran yang bakal. Terjadi kali ini adalah pihak kiri dan pihak kanan masing-masing mengitari titik pusat satu kali, Terutama sekali di saat pertukaran senjata tajam gerakan itu harus dilakukan dengan cepat dan rapat sekali. Selesai berkata ia lantas membentak, berubah lagi. Dalam waktu singkat tiga sosok bayangan kuning berkelebat dan saling bergeraka ke samping kiri dan kanan dengan gerakan yang cepat, begitu cepat gerakannya esih hingga sepintas lalu seakan akamporos kiri dan kanan masing-masing hanya berputar satu kali. Tetapi Lemkong Pak yang memiliki ketajaman Matthew yang luar biasa sempat menyaksikan gerakan itu dengan jelas sekali, ia saksikan pada putaran yang terakhir tadi bukan saja ketiga orang manusia tembaga itu masing-masing sudah bertukar tempat kedudukan bahkan senjata payung sengkala yang berada di dalam genggaman mereka pun sudah bertukar satu sama lainnya, Andai kata manusia tembaga tadi tidak memberi keterangan terlebih dahulu mungkin pemuda Lemkong tidak sampai menaruh perhatian pada pertukaran senjata tersebut. Ah melatihan kita kali ini sudah cukup lumayan, kata manusia tembaga yang memberi komando itu, cuma perubahan yang dilakukan masih kurang hafal dan matang. Yang aku pikir rencana busuk yang disusun oleh pihak lawan kali ini pasti jahat dan hebat karena itu kita mesti menghadapinya secara hati-hati. Marilah kita berlatih sebanyak beberapa kali lagi. Lemkong Pak yang selama ini menonton jalannya latihan itu dari tempat kesunyian, dalam hati segera berpikir. Kemungkinan besar manusia tembaga yang memberi komando itu adalah manusia yang memiliki senjata payung sengkala tersebut, di antata ketiga orang. Manusia tembaga itu tenaga dalamnya yang paling tinggi dan sempurna meskipun sekarang mereka berhasil menciptakan ilmu barisan semacam ini sampai waktu infam mampukah mereka rebut kemenangan dari tangan kakek ombak menggulung serta membongkar asal usul yang sebenarnya dari ketua perkumpulan Liok Maopang masih merupakan suatu tanda tanya besar, sebaliknya jika aku bisa pula ikut serta dalam barisan itu siapa tahu kalau daya kekuatannya malah berlipat ganda. Berpikir demikian ia segera menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, setelah temukan suatu tempat yang agak datar ia turuni tebing curam itu dan meluncur ke arah ketiga orang manusia tembaga itu. Dengan sangat hati-hati ia mengepos tenaga agar gerakannya tidak sampai menimbulkan sedikit suara pun tetapi ketika tubuhnya tiba pada jarak 5-7 tombak dari permukaan tanah tiba-tiba manusia tembaga yang memberi komando itu telah merasakan akan kehadirannya, terdengar ia mendengus dan menegur siapa yang berani menyusup datang kemari. Lam Kong Pak menyusup keluar dari balik semak belukar, tak kala ketiga orang manusia tembaga itu melihat di hadapan mereka muncul kembali seorang manusia tembaga macam mereka jelas terlihat hati ketiga orang itu terkejut keras salah satu di antara mereka segera berseru. Kau kalau bukan ketua perkumpulan dari liok maopang pastilah kakek ombak menggulung terimalah sebuah pukulanku. WS, sebuah angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan dan mendekati tubuh si anak muda itu. Dalam keadaan demikian Lam Kong Pak tidak ingin menunjukkan asal-usulnya, dengan ilmu pukulan Sam Horit Yang Hoatia sambut datangnya ancaman tersebut. Belak aam, di tengah bentrokan yang amat keras, masing-masing pihak tergetar mundur satu langkah lebar ke belakang, dengan cepat Lam Kong Pak merasakan bahwa manusia tembaga yang sedang bertarung melawan dirinya ini bukanlah manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala tersebut. Tetapi pihak lawan pun rupanya sudah merasakan pula bahwa Lam Kong Pak bukanlah kakek ombak menggulung ataupun ketua dari perkumpulan liok maopang yang mereka benci. Salah seorang manusia tembaga di antara ketiga orang itu segera menegur kembali. Sebenarnya siapakah kau? Lam Kong Pak tidak berani buka suara, sebab ia menduga kemungkinan besar gurunya bisa mengenali suaranya, karena itu ia membungkam dalam seribu bahasa dengan ilmu pukulan Sam Horit Yang Hoat. Kembali dialancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Manusia tembaga yang lain dengan cepat berkelebat maju ke depan, serunya, biar aku yang sambut datangnya serangan ini. Tanda petik Belak aam, benturan nyaring yang memekakkan telinga kembali berkumandang di angkasa, pasir dan batu beterbangan memenuni udara, masing-masing pihak. Tergetar mundur satu langkah ke belakang akibat benturan keras itu. Lam Kong Pak yang hanya menggunakan tenaganya sebesar 7-8 bagian saja itu, dengan cepat dapat mengenali kembali bahwa manusia tembaga ini pun bukan manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala tersebut. Manusia tembaga yang lain dengan cepat bergeraka maju ke depan, sementara ia siap untuk turun tangan mendadak. Terdengar desiran angin tajam berkumandang datang dari tempat kejauhan. Dengan cepat Lam Kong Pak berpaling ke belakang dia lihat dari situ muncul kembali dua orang manusia tembaga. Menyaksikan kehadiran dua orang manusia tembaga yang terakhir itu ketiga orang manusia tembaga pertama sama-sama tertegun, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka putar badan dan kabur masuk kebalik batu-batu cat AS yang berserakan di sekitar tempat itu. Dalam hati kecilnya Lam Kong Pak mengetahui bahwa dua orang manusia tembaga yang muncul kebelakangan ini kemukman besar adalah kakek ombak menggulung, serta ketua dari perkumpulan Liok Maopang. Dalam hati timbulah ingatan untuk menjajal kekuatan tenaga dalam dari kakek ombak menggulung, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia segera menerjang ke depan dengan menggeunakan jurus kelima dari ilmu sakti payung sengkala ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah salah satu di antara dua orang manusia tembaga itu. Bla'am, di tengah benturan keras, pihak lawan tergetar muadur tiga langkah ke belakang, melihat hal itu dalam hati kecilnya Lam Kong Pak segera mengetahui bahwa orang itu pastilah ketua dari perkumpulan Liok Maopang. Sekali lagi Lam Kong Pak menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian kemudian. Mengirim pula satu pukulan dasyat ke arah manusia tembaga yang lain. Bla'am, termakan oleh pukulannya yang mahadahisat itu pihak lawan segera tergetar mundur pula tiga langkah ke belakang. Menyaksikan hal itu Lam Kong Pak tak bisa menahan rasa terteguhnya lagi, dalam hati segera pikirnya. Masa kekuatan tenaga dalam dari kakek ombak menggulung begitu tak becus atau tenaga dalam ku telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sehingga berhasil melampaui dirinya. Tetapi Lam Kong Pak percaya, sekalipun tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amat pesat tak mungkin ia sanggup mengalahkan kakek ombak menggulung dalam masa waktu ia demikian pendek. Kalau beek itu siapakah kedua orang manusia tembaga itu? Pemuda itu percaya kecuali tiga orang manusia tembaga yang lain hanya kakek ombak menggulung serta ketua dari perkumpulan Liok Ma Ok Pang saja yang sanggup menerima pukulan dengan tenaga sebesar delapan bagian itu, atau lebih tegasnya saja San Hons yang ibu kandungnya pun tak mampu menerima datangnya serangan tersebut. Jika dua orang manusia tembaga yang datang terakhir ini benar-benar adalah kakek ombak menggulung mungkin kahda menyembunyikan kepandainya dan sengaja hendak membuat dirinya jadi kebingungan ataukah ia takut? Dirinya berhasil menebak asal usulnya itu maka sengaja ia sambut serangan tersebut dengan tidak sepenuh tenaga? Pada saat pikirannya sedang berputar dengan penuh kebingungan dua orang manusia. Tembaga tadi dengan cepat menyusup pula kebalik batu cadas dan lenyap di sana. Lam Kong Pak segera melakukan pencarian yang seksama di sekeliling tempat itu namun tiada hasil yang didapatkan akhirnya dengan perasaan burung ia mendaki kembali ke atas tebing. Tiba-tiba, jeritan ngeri yang menyayatkan hati dari seorang gadis berkumandang datang dari tempat kejauhan. Lam Kong Pak terkejut dan cepat-cepat ia memburu ke tempat berasalnya suara tadi. Tampaklah Yehutin dengan sepasang tangan memegangi muka sendiri berdiri dengan badan gemetar, jeritan yang memilukan hati tadi berkumandang keluar dari mulutnya. Cole liap serta Pexley yang dengan matel, terbelalak dan mulut melongo berdiri menjublak di sisi kalangan, tampak sekali kedua orang gadis itu dibikin gugup dan kebuakan setengah mati. Tepat di hadapan ketiga orang gadis tadi berdirilah seorang manusia berkerudung dia bukan lain adalah Sumaing, di tangannya mencekal sebuah botol kecil terbuat dari porselen sambil tertawa seram ujarnya. Siapa yang berani merusak orang lain harus berani pula menanggung pembalasan yang setimpal, sejak zaman dahulu kala hukuman itu selalu berlaku terus. Aku Sumaing bisa berubah jadi sedemikian mengenaskan kesemuanya adalah berkat perpuatan dari Lam Kong Pak HMM, I. HMM, karena itulah dari tubuh kalian akan kutati kembali uang modalku. Hampir saja Lam Kong Pak jatuh pingsan karena gusar serta mendongkolnya ia tahu manusia tembaga yang berulang kali menyelamatkan jiwa Sumaing kemungkinan besar adalah Ayahnya Lam Kong Lyun, sungguh tak nyana pengharapan orang tua selama ini ternyata hanya sia-sia belaka, tabiat busuk dari pemuda itu sudah mengakar daging dalam tubuh nih, bukannya bertobat kelakuan serta perbuatannya klan lama klan bertambah nekat. Darah kental mengucur keluar lewat celah-celah jari tangan Yehutin, dengan menahan rasa sakit yang tak terhingga perempuan itu duduk di atas tanah sambil menjeri-jerit dengan suara yang memilukan hati, membuat siapapun yang ikut mendengar tanpa terasa bulu kuduk akan bangun berdiri semua. Lam Kong Pak tahu bahwa kecantikan wajah Yehutin sudah musnah dan tak tertolong lagi, ia segera mengambil keputusan dalam hati kecilnya hari ini tidak akan membinasakan pemuda laknat itu dengan care yang paling keji serta hukuman yang diluar peri kemanusiaan dalam pada itu Sumaing sambil tertawa SRAM telah berkata kembali. Isi dari botol porselan ini adalah air keras sambiceng SWI milik lakgue soat sisai jubulan ke-6 tong ihwi, asal terkena sedikit saja maka raut wajahnya akan hancur berantakan, kini isi botol ini masih ada separuh lebih, cukup persediaan untuk merubah wajah kalian berdua menjadi buruk seperti keadaan Yehutin, haaah, 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 titik mulai hari ini kalian bertiga akan berubah jadi setan. Iblis yang paling jelek dan paling mengerikan wajahnya di kolong langit. Dengan hati berdebar keras kedua orang gadis itu ambil keluar bubuk obat dan ditaburkan ke atas wajah Yehutin yang hancur, sementara Sumaing telah maju dua langkah ke depan, terdengar ia membentak keras. Aku memberi batas waktu selama setengah perminum teh kepada kalian, kalau kalian berdua tak mau datang ke sisiku, IHMM, IHMM, anjing laknat teriak culiap dengan wajah. Menyeramkan kalau punya kepandayan Ayoh tunjukkan keluar suatu hari kau akan berjumpa kembali dengan Lem Kongpak dan waktu itu dia akan suruh kau merasakan siksaan hidup yang paling hebat, dia akan membuat kau mati tak bisa hidup pun tak dapat, Sumaing angkat kepala dan tertawa lebih seram lagi. Heheheheh, menurut apa yang ku ketahui, Lem Kongpak sudah bertengkar dengan kalian bertiga dia sih tak akan mencampuri urusan kalian lagi, bocah manis, sedikitlah tahu diri, mari kesini, temanilah siowiamu bermain-main, aku tanggung kalian pasti akan merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Setelah wajah cici hancur seperti itu, kami pun tidak ingin hidup lebih lanjut, seru pekslihiang dengan suara keras, anjing laknat tayuh lekas turun tangan. HMM, janganlah bermimpi di siang hari bolong terus terang ku beritahukan kepada kalian, sekalipun aku telah merusak wajah kalian semua, tak nant kalian ku lepaskan dengan begitu saja, haaah, 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 haaah. Sekarang bergilir aku hendak menikmati kehangatan tubuh kalian serta mencicipi keperawanan kalian. Terkesiaplah hati kedua orang gadis itu setelah mendengar ancaman tersebut jika wajah mereka saja yang hancur itu masih agak meningan, sebaliknya bila wajah mereka telah rusak harus merasakan pula perkosaan yang brutal dari lawannya sekalipun mati jadi setampun mereka akan merasa tidak tenang. Dengan hati tercekat dan matah, terbelalak lebar kedua orang gadis itu menatap botol. Kecil di tangan lawannya tanpa berkedip otak mereka bekerja cepat untuk mercari akal guna melepaskan diri dari tersebut. Sumaing tertawa seram, kembali serunya. Siowya akan memberi bukti kepada kalian bahwa apa yang ku ucapkan bukan hanya main-main saja, lihatlah kejantananku. Ihabis berkata ia cabut lepas tutup botol porselen itu dan menuang sedikit ke atas tanah. Bes, asap kuning segera mengepul keluar dari atas permukaan tanah, rumput yang tumbuh di sekitar tempat itu seketika hangus dan musnah tak ada bekasnya. Air muka kedua orang gadis itu seketika berubuh hebat, meskipun mereka tidak takut menghadapi kematian, tetapi siksaan hidup yang lebih kematian itu cukup menggetarkan hati mereka berdua. 2. Bagaimana jengek Sumaing sambil tertawa seram berulang kali? Kalian lebih suka menemani siowya untuk bermain cinta ataukah lebih suka wajah kalian ku hancurkan dengan air keras ini? Tiba-tiba Yeutin bangkit berdiri, dengan kedua belah tangannya masih menutupi wajah ia berseru. Sumaing, biar aku yang melayani kebutuhanmu itu, harap lepaskanlah mereka berdua. Kau ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, Sumaing mengejek sambil tertawa dingin, wajahmu sudah rusak dan tak berwujud lagi, meskipun kau masih perawan dan belum dijamah lelaki tetapi siowya sudah tidak berminat lagi terhadap dirimu. Yeutin membentak keras, sambil meraung kalap ia menerjang ke depan dengan hebatnya. Tahan! Bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, semua orang yang hadir dalam kalangan tidak terkecuali pula Sumaing amat tercekat hatinya mendengar bentakan tersebut, tak kala mereka berpaling tampaklah pada jarak kurang lebih dua tombak dari sisi kalangan berdiri tegak seorang manusia tembaga. Ihm titik ihm setiap gelak tertawa manusia tembaga itu memaksa Sumaing tanpa sadar mundur satu langkah ke belakang. Sementara itu culiak bertiga jadi kegirangan setengah mati ketika melihat munculnya bintang penolong di tempat itu, mereka segera berteriak keras. Lo Chiao Poe, jangan biarkan sekali-kali bajingan anjing laknat itu terlepas diri tempat ini dalam keadaan hidup. Lem Kong Pak mendengus dingin, begitu ketus suaranya membuat culiak sekalian seketika membungkam dalam seribu bahasa. Sumaing kembali lem Kong Pak berseru dengan nada menyeramkan tahukah kau aku hendak membinasakan dirimu dengan kera apa. Rupanya Sumaing tahu bahwa dia masih bukan tandingan lawannya, tetapi berada di hadapan ketiga orang darah muda itu ia tak mau unjukkan kelemahannya, dengan suara keras ia berseru. Saudara kau tidak merasa tekebur dengan perkataanmu itu sembari berkata perlahan-lahan ia mundur terus ke belakang. Aku akan membiarkan kau melarikan diri terlebih dahulu sejauh setengah li, ujar lem Kong Pak sinis. Sekalipun begitu kau tak akan mampu melepaskan diri dari cengkeramanku, percaya tidak cuma kalau sampai demikian keadaannya maka kau akan merasakan siksaan yang jauh lebih hebat. Sumaing segera menghentikan gerakan tubuhnya setelah mendengar ucapan itu dia tahu bahwa manusia tembaga tersebut bukan sedang bicara bohong, Sekalipun melarikan diri ia tak akan lolos dari cengkeramannya. Aku hendak membinasakan dirimu, seru lem Kong Pak kembali. Aku pun hendak membinasakan dirimu ese hingga kau mati dengan hati puas, kau harus berhati-hati. Dikala ku hitung sampai pada hitungan ketiga maka akan ku patahkan sebuah tulang igamu terlebih dahulu. Tanda petik. Sumaing tercekat hatinya mendengarkan ancaman itu, diam-diam dia himpun segaoap kekuatannya di dalam tubuh untuk bersiap-siap menjaga diri. 1. Tanda petik. Lem Kong Pak tidak bergeraka dari tempat semula, sedang tiga orang gadis muda itu karena tegang tanpa terasa mundur beberapa langkah ke belakang, enam buah biji matu yang jeli menatap ke arah kalangan tanpa berkedip mereka ingin menyaksikan manusia tembaga tersebut akan turun tangan dengan kera apa. 2. Tanda petik. Sekujur badan Sumaing gemetar keras dengan sekuat tenaga ia berusaba untuk menahan rasa tegang serta rasa ngeri yang mulai mencekam seluruh pikiran serta perasaannya. 3. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, sekilas cahaya kuning segera meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sebelum Sumaing sempat berbuat sesuatu tau-tau pihak lawan telah berada di sisi tubuhnya. 4. Keraat, Sumaing menjarit kesakitan, tau-tau manusia tembaga itu sudah mundur ke belakang dengan di dalam genggamannya telah bertambah dengan sekerat tulang iga yang belumuran darah. 5. Sumaing mundur ke belakang dengan sempoyongan, darah segar mengucur keluar dari dadanya yang terluka, air mukanya pucat pasti sedang badannya menggigil keras. 6. Dalam pada itu ketiga orang gadis muda tersebut dipuate amat kaum dengan kelihayan manusia tembaga itu, pekli hiyang yang tak dapat mengendalikan emosinya segera berteriak keras. 7. Lociampuwe, patahkan lagi sebuah lengannya. 8. Tanda petik. Dengan mata melotot lem kompak mendengus berat, dengusan yang begitu mantap membuat gadis si pekli itu menjulurkan lidahnya dan tak berani berbicara lagi. 8. Kali ini aku hendak menggunakan tulang anjing ini untuk mematahkan lengan kirimu seperti juga semula akanku hitung sampai angka yang ketiga. 9. Kata lem kompak. Kemudian. Selesai berkata ia segera mulai menghitung. 1. Sumaing kesakitan setengah mati, peluh dingin telah mengucur keluar membasahi. Seluruh tubuhnya, dia impun sisa tenaganya dan berusaha untuk mempertahankan diri. 2. Ketika lem kompak menghitung sampai angka kedua. Sumaing sudah tak dapat menahan diri lagi ia membentak keras dan mendahului menerjang maju ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat dengan jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala. 3. Angin puyuh yang amat dasyat berembus meneru-deru rumput tercabut lepas dari permukaan bumi dani sekilas cahaya kuning serta terkepung di tengah hambusan angin puyuh tadi. 3. Tanda petik. Kembali terdengar suara gemeratukan nyaring. 4. Untuk kesekian kalinya Sumaing menjerit kesakitan dengan sempoyongan dan mundur 7-8 langkah ke belakang, tangan kirinya terhajar sampai hancur dan remuk sama sekali. Sebaliknya lem kompak masih tetap berdiri pada jarak satu tombak dari sisi kalangan. Ketiga orang gadis muda itu sama-sama bersorak kegirangan, mereka merasa gembira sekali menyaksikan musuh yang paling dibenci itu disiksa dan dihajar setengah mati oleh manusia tembaga tersebut. Tutup mulut bentak lem kompak dengan suara keras. Bentakan itu mengejutkan hati ketiga orang gadis tadi, dengan ketakutan mereka berhenti tertawa, pikirnya di dalam hati dengan perasaan tercengang. Sungguh aneh manusia ini apa sih salahnya kalau orang lain tertawa kegirangan? Kenapa dia musti turut campur dalam masalah ini? Sementara mereka masih membatin dengan perasaan bingung lem kompak telah berkata kembali. Kali ini aku harus menghajar pula kaki kirimu biar kutung. Sumaing gemetar keras, ia ngeri juga menyaksikan kerelawannya menjatuhkan hukuman yang begitu keji terhadap dirinya meskipun sebuah tulang iganya sudah patah serta lengan kirinya telah hancur namun ia tetap nekat dan keras kepala, walaupun kesakitan ia tak mau merintih ataupun menjerit kesakitan titik. Tiba-tiba sekilas cahaya kuning muncul di tengah kalangan kembali seorang manusia tembaga muncul di situ. Mendengar manusia tembaga yang baru muncul itu berkata, Saudara aku harap Kasuka bermurah hati ampunilah jiwanya untuk terakhir kali ini. Bila Kasuka memperlihatkan raut wajahmu terlebih dahulu, akan ku pertimbangkan permintaanmu itu, sebaliknya kalau kau menolak maaf terpaksa aku tak dapat menuruti kehendakmu itu. Tian mengharapkan umat manusia bisa hidup dengan cinta damai dan tidak saling membunuh, terutama sekali dia adalah saudara-saudara sedaging dengan dirimu, Berilah kesempatan yang terakhir baginya untuk bertobat aku rasa kau pasti bisa memberikan kepadanya satu jalan kehidupan baru. Selesai berkata tanpa mananti jawaban lagi, laksana kilat manusia tembaga itu. Berlalu dari sana. Untuk beberapa saat lamanya lemkong pak berdiri dengan hati sangsi akhirnya sambil menggertak gigi ia berseru, cepat enyah dari sini. Suma Ing membungkam dalam seribu bahasa, dengan tubuh sempoyongan ia segera berlalu dari tempat itu. Sepeninggalnya Suma Ing, lemkong pak baru berpaling dan menatap wajah ketiga orang gadis muda itu diam Zia menghala nafas panjang pikirnya di dalam hati, Selama hidup mungkin aku tak dapat hidup bersama dengan kalian lak, mungkin aku tak bisa mengawini kalian semua, sebab Tanda petik, ketika menyaksikan araut wajah Yehutin yang sudah hancur dan tidak berwujud muka lagi itu diam-diam ia merasakan hatinya pedih tetapi apa yang harus dikatakan lagi nasi telah berubah jadi bubur. Maka sambil ambil keluar botol porselen yang berisikan obat anti air keras yang dihadiahkan lak GWSOat kepadanya itu, ia berkata, Isi botol ini merupakan air anti racun air keras. Sembi Cheng Suye tersebut ambillah lain kali jika bertemu lagi dengan sumain bubuhkan lebih dahulu obat tersebut di atas wajahmu, maka kalian tidak akan terluka oleh semburan air keras. Selesai berkata ia serahkan botol porselen itu ke tangan Culiap kemudian putar badan berlalu dari situ. Lociampu seru Culiap dengan cepat, Budi pertolongan yang telah lociampu yeh. Berikan kepada kami semua, suatu ketika Buampu yeh semua akan berusaha untuk membalas dapatkah kami mengetahui nama dari ciampu yeh. Aku adalah kakek bersedih hati nama serta shiku sudah lama kulupakan di samping itu aku pun tidak mengharapkan balasan dari kalian. Lociampu yeh seru peklih yang pula, jika ku dengar dari suaramu yang serah agaknya kau tidak terlalu tua. Tahun ini aku telah berusia 89 tanun, cucu serta buyutku pun jauh lebih tua dari kalian semua, haha mm berani benar kau mengatakan aku belum tua. Lociampu yeh, ilmu silat yang kau miliki toh sudah mencapai pada puncak yang tiada taranya, persoalan apa yang tidak berkenan di hatimu eh sehingga kau menyebut diri sebagai kakek bersedih hati. Tempo dulu aku telah ditipu cinta kasih serta rasa sayangku oleh tiga orang gadis muda dalam gusarnya. Aku segera berlalu tanpa pamit sehingga berakhir dengan keadaan yang tragis. Dalam sedihnya aku lantas menyebut diriku sebagai kakek bersedih hati. Sebelum aku pergi dari sini ada sepatah dua patah. Kata hendak ku sampaikan kepada kalian semua cinta kasih antara pria dan wanita bisa berlangsung dengan langgeng. Jika kedua belah pihak menaruh perasaan saling percaya mempercayai saling hormat menghormati, janganlah dikarenakan suatu persoalan yang kecil segera menaruh curiga terhadap tabiat dari lawan jenisnya. Seringkali karena persoalan ini hubungan cinta yang murni bisa rusak dan hancur berantakan. Ketiga orang gadis itu tertegun mendengar ucapan dari manusia tembaga itu, sebelum mereka sempat menyaksikan sesuatu lemkongpak telah berlalu dari sana. Meskipun pemuda itu tidak berhasil membinasakan diri sumaing, namun boleh dibilang ia berhasil memberi peringatan yang paling berat terhadap dirinya rasa mendongkol dan gusar yang berkecambuk dalam hatinya sedikit banyak jauh telah berkurang. Tanpa terasa ia teringat kembali akan diri Yehutin serta Chiu Chien Chien, meskipun mereka telah menaruh perasaan salah paham terhadap dirinya, bagaimanapun juga antara mereka pernah terjalin hubungan cinta, lemkongpak merasa sedih dan simpatik terhadap nasib buruk yang telah menimpa mereka berdua. Tetapi apa gunanya merasa simpatik seseorang yang wajahnya telah hancur berantakan tak berwujud lagi mana dapat ditolong lagi? Sekalipun ada obat mujara pun belum tentu bisa memulihkan kembali kecantikan wajah mereka berdua. Berhenti. Ketika lemkongpak sedang berjalan sambil melamun mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang, dengan hati terkesiap ia segera menghentikan langkah kakinya. Sinaga pengasingan Chiu Hong Hong dengan sorot meta memancarkan cahaya tajam telah berdiri di tengah jalan menghadang jalan perginya, terdengar perempuan itu menegur, kau adalah lemkongliu atau lulitbeng. Kedua-duanya bukan, aku adalah kakek bersedih hati. Jawab lemkongpak cepat. Kakek bersedih hati Chiu Hong Hong berdiri tertegun. Kau jangan ngacobe lotak karuan, di kolong langit dewasa ini hanya ada tiga orang manusia tembaga belaka yang satu adalah lemkongliu yang kedua adalah lulitbeng sedang yang ketiga adalah manusia bersenjatakan payung sengkala tersebut, tetapi dia pun tidak bernama kakek bersedih hati. Antara aku dengan ketiga orang itu sama sekali tiada hubungan ataupun sangkut laut apapun juga, kakek bersedih hati adalah aku dan aku adalah kakek bersedih hati. Chiu Hong Hong mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia menerjang lalu mencengkeram urat nadi dari pemuda itu. Lemkongpak tertawa dingin, ia kebaskan tangannya ke bawah, setelah memukul mundur Chiu Hong Hong sehingga tersurut dua langkah ke belakang ujarnya kembali. Kalau kau berani turun tangan maka itu berarti kamu hendak mencari penyakit buat diri sendiri. Chiu Hong Hong terkejut, ia percaya tenaga dalam yang dimiliki manusia tembaga ini sama sekali tidak berada di bawah lemkongliu ataupun lulitbeng, sedangkan bila dibandingkan dengan manusia yang memiliki senjata payung sengkala itu, maka kekuatannya adalah seimbang karena itu kembali dia menegur. Sebenarnya siapakah kau kenapa kau menyaru sebagai manusia tembaga apakah kau juga bersiap-siap untuk ikut serta menghadiri pertemuan besar manusia tembaga? Mau ikut atau tidak itu urusan pribadiku sendiri dan sama sekali tiada hubungannya dengan dirimu, sedangkan siapakah aku yang sebenarnya kau lebih-lebih tak usah tahu karena urusan ini tiada berkepentingan dengan dirimu?